Perhimpunan Advokat Indonesia peradi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada anggota Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta untuk masa jabatan 2022 hingga 2027. Dewan Kehormatan ini nantinya akan mengadili dan memutus perkara jika ada pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah kepada anggota Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia peradi Prof. Dr. Oto Hasibuan SHMM. Ketua Umum DPN Peradi Oto Hasibuan menjelaskan pengambilan sumpah kepada anggota Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta ini di mana terdapat dua hal yang menyangkut kode etik, yaitu Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan. Ia menjelaskan bahwa Komisi Pengawas bertugas mengawasi perilaku para advokat, sedangkan Dewan Kehormatan, jika ada pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat mengadili dan memutus perkara. Ada dua hal yang menyangkut tentang kode etik. Satu namanya Komisi Pengawas, satu lagi Dewan Kehormatan. Komisi Pengawas tugasnya adalah mengamasi perilaku para advokat, dan dia bisa mengawasinya meskipun tidak ada pengaduan. Tetapi kalau Dewan Kehormatan, itu adalah kalau ada pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran kode etik, dia bisa mengadili dan memutus perkaranya. Bahkan memberhentikan pun dia bisa. Bila mana, terbukti sesuai dengan kode etik yang ada. Itu Dewan Kehormatan ini. Dewan Kehormatan ini adalah Dewan Kehormatan daerah, dan satu lagi di tingkat banding. Jadi hanya dua, nggak ada tiga, dua. Tingkat daerah, langsung bandingnya di tingkat pusat DPR. Itu gue menangkut. Profesor Dr. Roto Hasibuan menjelaskan terkait kode etik profesi advokat yang akhir-akhir ini mendapatkan persoalan yang cukup serius, karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa profesi advokat mempunyai kehidupan yang hedonistik. Menurutnya anggapan kepada para advokat tersebut dapat merusak citra profesi advokat. Ya memang kode etik ini ya, akhir-akhir ini kita mendapatkan suatu persoalan serius ya, karena banyak sekarang anggapan dari masyarakat bahwa profesi advokat itu seakan-akan dianggap berjuis, dianggap hedonist, dianggap dengan penuh kemewahan. Dan orang menjadi advokat, seakan-akan sekarang itu bercita-cita hanya pengen itu jadi advokat. Jadi padahal bukan itu cita-cita. Ya kalau dia dapat uang, dapat harta, lapang Lamborghini, itu adalah konsekuensi logis daripada apa yang dilakukannya sebagai seorang advokat. Jadi ini ancaman besar buat kami, buat advokat. Karena itu dapat merusak citra dan merusak profesi advokat. Nah itu sebetulnya tadi di dalam pidato saya, saya sampaikan, ya mudah-mudahan hal ini bisa terselesaikan. Dan kita harus memberikan penjelasan, pencerahan kepada advokat-advokat muda, jangan berpikir bahwa untuk menjadi advokat itu untuk kaya. Tapi walaupun kaya nggak salah, dia perlu, perlu ya. Dapat Lamborghini, ya boleh-boleh saja kan gitu. Dapat uang, ya juga artinya perlu, karena tanpa uang kan susah juga. Itu salah satu syarat kebahagiaan, kan. Maksudnya adalah, tapi kalau dia menjadikan itu menjadi cita-cita, maka nanti akan rusak hukum kita gitu. Jadi tetap, cita-cita itu adalah menegakkan hukum dan keadilan, memastikan hukum berjalan sebaiknya, itu cita-citanya. Soal kemudian dia mendapatkan uang daripada profesi itu, itu adalah konsekuensi logisnya. Jadi jangan salah, jangan dibalik pada advokatnya. Nah itulah yang terjadi sekarang. Ketua Umum DPN Pradi berharap, para advokat muda tidak berpikir menjadi seorang advokat, semata-mata hanya untuk menjadi kaya. Ia menambahkan, para advokat mendapatkan uang dari profesinya itu adalah konsekuensi logis dari pekerjaan yang digelutinya. Namun ia menegaskan, cita-cita utama para advokat, tetap untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dari Jakarta, Diomalau, Andri Diwonun, Santra TV melaporkan.